Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin bidang PTK laksanakan tindak lanjut program Sekolah Guru Penggerak dalam menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan dengan mengambil lokasi di aula dinas setempat. Pada kegiatan tersebut ada 5 sekolah penggerak yang diarahkan untuk merancang kurikulum, karena kurikulum merupakan pedoman serta acuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Di antara sekolah tersebut yakni 3 TK, 1 SD, dan 1 sekolah SLTP sederajat, Irnawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menyampaikan harapannya agar program yang dibuat benar-benar dikembangkan di sekolah, karena sebaik apapun kurikulum apabila tidak dikembangkan maka tidak akan berjalan secara maksimal. Selain itu juga yang menyampaikan pesan kepada para pengawas dan penilik supaya bisa mengkoordinir, membimbing, sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Nah harapan saya dengan adanya penyusunan yaitu merancang kurikulum pada hari ini, saya berharap ini agar ini benar-benar dikembangkan di sekolah. Jadi sebaik apapun kurikulum, kalau para guru tidak akan mengembangkan dengan baik, tidak akan baik. Tetapi saya yakin sekolah penggerak ini akan mengembangkannya dengan baik, terutama ini adalah masalah kurikulum merdeka. Dan saya berharap kepada para pengawas, para penilik agar bisa mengkoordinir, membimbing, mengarahkan untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai karakteristik satuan pendidikan masing-masing yaitu TK, SD, SMP dengan mengacu kepada karakter yaitu karakteristik sekolah itu. Sehingga apabila dilaksanakan seperti itu, akhirnya pendidikan di Kabupaten Tapin ini akan selalu maju, berkualitas, dan berkembang. Di samping itu, adanya sekolah penggerak ini yakni untuk memfokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.